Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah langsung saja saya akan berbagi sebuah tutorial yaitu sebuah alat namanya adalah ini Field Bus and Panel Interface Plus Acer ya jadi alat ini salah satu fungsinya nanti untuk bisa tes wiring ya apakah terkoneksi dengan baik kemudian bisa wiring recognition sama check loop wiring dari Fire Alarm Acer ya IQ8 ya baik itu heat detector maupun smoke detector ya jadi ini sudah saya buat ada empat perangkat jadi ini loopnya sudah saya buat ya Oke nanti tinggal di koneksikan ke sini dan ini kabel data USB nanti masuk ke laptop dengan software tools 8000 nanti kita bisa cek disitu ya cek wiringnya loop wiringnya dan wiring recognition jadi perangkat-perangkat semua terdeteksi nanti kita bisa tes dan lain sebagainya intinya alat ini sangat berguna ya untuk biasanya untuk melokalisir jika ada permasalahan di semog detector kan seperti itu biasanya ada satu yang rusak tapi istilahnya tidak terdeteksi rusaknya apa itu bisa pakai alat ini ya kita bisa melokalisir ya per zona atau perlantai itu ini sangat membantu jadi tanpa kita mengganggu apa ya panel ya panel bisa zona lain masih bisa kita aktifkan dengan alat ini nanti kita bisa lokalisir per zona seperti itu baiklah seperti apa penggunaannya nah oke langsung saja ya nanti ini kita koneksikan ke sini oke nanti ke sini yang ini kabel data nanti ke laptop oke untuk penggunaan di software kita langsung menuju ke laptop baiklah langsung saja ya setelah dihubungkan dengan lepcom kita buka software tools 8000 oke langsung saja start new project pilih analog loop ya kemudian next kita langsung saja wiring recognition with USB interface direct execute nah ini langsung untuk wiring recognition ya nanti akan mendeteksi perangkat-perangkat tadi kalau tidak ada kendala ya semua bisa terdeteksi keempat perangkat tadi yang saya coba ya ada tiga hit detektor ROR dan satu optical ya sumuk detektor oke kalau semuanya bagus tentunya nanti nah ini akan centang hijau semua ya ini lagi mendeteksi nah jika ada masalah biasanya nanti ya ada silang merah ya nah itu nanti bisa bisa di wiringnya atau memang di perangkatnya seperti itu ini kita coba tes dulu oke diurutkan ya addressnya dari A2B nah ini udah urut kita tinggal apply saja nah nanti disini kita bisa lihat ada A2B nah ini tempat ya tempat ya berikut serial number dan nama jenis perangkatnya ya apalagi itu ROR atau optical ya seperti itu kita disini bisa wiring test atau check loop wiring ya ini contoh saja test wiring wiringnya bagus ya tentunya tidak ada silang merah ya nanti akan notifnya ya tidak ada masalah seperti itu untuk wiringnya kita tunggu kita tes wiring ya ini sebenarnya bisa diaktifkan lednya ya oke tidak ada masalah kita close saja ada juga check loop wiring untuk check loop loopingnya bagus atau tidak ada kalau salah satu terputus yaitu terminal A sama B salah satu tidak connect ya pastinya nanti ini error ya silang merah tapi kalau loopnya terkoneksi dengan bagus ya tentunya nah nanti akan cendang hijau semua seperti itu nah ini salah satu ya cara untuk biasanya jika ada masalah di pengkabelan atau perangkat ya pakai alat tersebut ya jika perangkatnya banyak ya jika perangkatnya banyak ya zonanya banyak itu bisa di lokalisir menggunakan alat itu ya mungkin lantai 1 kan biasanya mampir di tb seperti itu ya nanti bisa di lokalisir no wiring hotspot no wiring hotspot oke terus berarti bagus nah alat ini bisa kita tes ya oke seperti itu bisa saya klik activation mengaktifkan led dari ROR ini kita klik ya nanti akan menyala ya di perangkatnya untuk lednya seperti itu seperti itu atau kita bisa perform measurement detektor parameter ya kita bisa melihat serial number sudah berapa lama digunakan kemudian disini ya produksinya host operationnya seperti itu alarm counternya seperti itu essence of value oke seperti itu ya sama dengan disemuk juga sama ya oke seperti itu jadi kalau tidak ada masalah ya tentunya ini bisa terbaca semua tapi jika ada masalah salah satu nah biasanya nanti menyebabkan yang lain tidak terbaca ya saya pernah mengalami seperti itu berarti ini kalau semuanya tidak bisa di test seperti ini salah satu saja berarti ada masalah di perangkat tersebut ya nah itu kita perlu cari mana yang menyebabkan masalah tersebut oke ya demikian ya kurang lebih seperti itu jadi jadi ya penggunaan field bus interface ya panel interface Acer jadi untuk cek wiring test ya wiring recommendation cek wiring oke dari IQH baik itu heat detector ROR maupun optical smoke detector ya nah semuanya nanti bisa di test biasanya memang saya gunakan untuk troubleshoot ya seperti itu jadi walaupun di wiring recognition itu centang hijau semua tapi ternyata ada masalah di salah satu perangkat pack saya akan coba ya nah ini saya akan ganti yang rusak ya ini kan masih bagus saya ganti ada satu smoke yang rusak akan saya tes ya sebentar oke ini saya ganti ya ini 822 nanti saya ganti kelihatannya bagus tapi rusak ya kita coba lagi oke oke nah ini kadangkala menipu ya di wiring recognition itu bagus ya tapi ternyata rusak itu menyebabkan error ya fault di panelnya ya nah itu nanti bisa kita lihat ya penyebabnya apa seperti itu device mana yang menyebabkan error seperti itu ya oke kita coba saja ya ini terdeteksi semua ya ini saya pakai satu yang rusak ya yang menyebabkan error ya tapi di wiring connection itu juga bagus tidak ada masalah kadang di wiring loop juga bagus di test wiring juga bagus tapi nanti ada istilahnya kenapa error itu apa ciri-cirinya seperti itu ya nah ini semua detektor ini rusak ya sebenarnya ada problem ya ini kalau dipasang di tempatnya dengan panel XUH tipe C atau M itu nah dia coldnya seperti itu padahal ketika di wiring recognition seperti ini tidak ada masalah salah satu tandanya biasanya tadi ya yang warna kuning tadi ya seperti itu ya oke ini kan bagus ya kita apply seperti ini oke semua centang itu semua kita proteksi kalau kita wiring test coba wiring test biasanya biasanya kalau banyak dia akan error karena dia ini ini menyebabkan apa ya berhambat seperti ampere nya dia tertekan disini sehingga menjadi besar seperti itu ya kita cek ini 0,3 biasanya ampere nya akan gede biasanya tapi kadang menipu juga tidak sih seperti itu seperti itu kalau perangkatnya banyak akan terlihat sekali yang menyebabkan mampet seperti itu ya nah ini kalau kita cek disini wiring test kelihatannya juga tidak ada masalah oke tidak ada masalah seperti itu ya tapi kalau kita lihat disini ya ROR kita tes tidak ada masalah kan oke ini ROR juga kita tes tidak ada masalah ini juga kita tes tidak ada masalah yang ini optical coba kita tes tidak ada masalah nah ini yang bikin trouble ini kita lihat ya ini kan ada isolatornya kan kita tes oke nah disini isolatornya itu close ya ini close ya ya kan kita lihat lagi isolatornya itu close nah ini juga ini juga close ya kan nah disini kita lihat nah dia open ya dia open opening isolator will cause trouble at panel ya padahal ini harusnya close ya coba kita close dulu nah sudah close kita oke oke kita sekarang tes ini close ini close juga kita tes oke close ya kita coba wiring recognition padahal tidak diapa-apain dia nanti otomatis akan open sendiri nah disitu yang menyebabkan masalah ya ketika nanti ada trouble itu agak membingungkan ya kita harus tes ya isolatornya itu keadaannya open atau close ya normalnya harusnya close ya kalau di open menyebabkan masalah tapi perangkat ini ketika di close dia nanti suatu saat open sendiri lah itu berarti ada masalah di device tersebut dalam hal ini semua detektor ya seperti itu jadi permasalahnya di smoke tadi ya jadi itu yang agak membingungkan jadi dia open sendiri ya walaupun tadi kita close ya seperti itu harusnya dia tidak berubah seperti itu kalau defectnya sedikit ini biasanya tidak ada masalah tapi ketika sudah puluhan ya lima puluhan seperti itu itu akan jadi masalah seperti itu ya kita tes lagi disini nah ini open lagi open lagi ya seperti itu ya ini open lagi nah padahal yang lain close ya ini ini menyebabkan masalah ini kalau dipasang walaupun ya sebenarnya di tes juga normal kan tapi ini tidak boleh ini ya nah ketika menemukan small detektor atau detektor dia soloternya ke open kita close open lagi jadi ada masalah seperti itu nanti ketika dipasang dengan peringkat yang banyak biasanya akan error panelnya seperti itu nah ini yang kadang agak apa ya namanya membuat pusing ya yang mencari makanya di lokali script dengan alat tersebut kita tes kita tes satu persatu seperti itu ya oke nah ternyata kalau disini open walaupun nanti di close dia open lagi nah itu berarti perangkatnya ya rusak ya diganti saja seperti itu oke demikian ya tadi penggunaan feedbust panel interface ya untuk wiring test wiring reflection dan check wiring dan localisir ya zona-zona dari apa perangkat-perangkat per alarm IQ8 Acer jadi jika ada trouble nanti bisa di ketahui ya mana perangkat yang menurut problem oke demikian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh